Intro Saat ini saya berdiri di wilayah Palestina, sementara di seberang sana sudah merupakan pemukiman Yahudi. Sejak tahun 2004, pemerintah Israel membangun dinding pembatas, bisa dilihat dari sini, dinding putih itu melingkar sekitar 300 km. Terpengelilingi wilayah Palestina. Terima kasih telah menonton! Tepi barat Palestina adalah wilayah yang subur. Meski suhu udara di awal tahun tak pernah lebih dari 15 derajat Celcius, aneka tanaman tetap tumbuh dan hasilkan buah terbaik di musim ini. Selain itu di antara rumitnya situasi politik, kerukunan antar warganya relatif terjaga. Namun tahun 2000 menjadi titi mangsa yang mengubah wajah tepi barat hingga kini. Pasang sudut konflik antara Palestina dengan Israel kembali memanas, skala politis di Israel Aril Sharon mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa tahun itu. Kunjungannya menyulut protes karena dianggap melanggar perjanjian yang memastikan hanya umat Islam saja yang boleh masuk ke kompleks haram Asyarif. Gerakan Intifada kedua pun meletus. Namun Israel menanggapi gerakan ini justru dengan membangun tembok pembatas sejauh ratusan kilometer. Memisahkan antara wilayah Palestina dengan Israel. Berdali melindungi diri dari konflik, tembok pembatas justru membuat kehidupan di tepi barat semakin rumit. Hal ini juga saya rasakan sebagai pelancong. Berjalan menuju ibu kota Palestina Ramallah dari Yerusalem, mobil yang saya tumpangi harus beberapa kali berjalan lambat karena melewati checkpoint. Sang pengemudi juga harus memiliki dua kartu identitas agar bisa menemani saya keluar masuk beberapa wilayah di tepi barat, yakni di Palestina dan Israel. Bahkan beberapa warga Palestina juga memiliki paspor Jordania agar bisa lebih mudah bepergian ke luar negeri. Ramallah, ibu kota Palestina ini masih menjadi ladang pengharapan warga yang hendak menjemput rezeki. Dan di kota ini hanya kartu identitas Palestina saja yang berlaku. Suasana di Ramallah nampak lebih ramah. Polisi Palestina pun bersikap santai kepada para pelancong. Tujuan saya adalah bertemu seorang pengusaha perempuan Palestina yang sukses berbisnis di bidang kontraktor. Bukan hanya itu, bulan Maret 2016 ia didapuk jadi konsuler kehormatan Indonesia untuk Palestina. Belum ada kantor resmi untuk kantor konsul kehormatan. Masih jadi satu dengan kantor kontraktor milik Maha. Yang membuatnya jadi berbeda adalah foto presiden serta wakil presiden Indonesia serta bendera Indonesia yang terpajang apik di ruang kerja perempuan pebisnis ini. Meski sebagai pengusaha dan konsuler kehormatan ia mendapatkan berbagai kemudahan, namun Maha tetap merasakan beratnya hidup yang terkungkung, tempok pembatas. Sebenarnya tidak mudah di Palestina. Sebenarnya tidak mudah untuk perempuan perempuan berperang kesempatan. Maha tetap merasang dengan ramallah dan di luar-lamalah adalah di luar-lamalah, di luar-lamalah, di luar-lamalah, di luar-lamalah, di luar-lamalah, di luar-lamalah, di luar-lamalah. Dan untuk menuju ke Israel, Anda harus mempunyai Jero-salam atau alam Israel, peran sebagai konsuler kehormatan Indonesia untuk Palestina dirasa cukup menantang. Karena hingga kini pihak Israel masih enggan mengakui keberadaan wakil Indonesia untuk Palestina. Namun di luar semua itu, Maha sangat optimistis masa depan Israel dan Palestina akan semakin membaik. Perempuan yang juga menjabat sebagai ketua asosiasi pengusaha wanita Palestina ini bersemangat membawa saya ke sebuah pusat workshop bisnis kecantikan. Bukan bisnis semata, semua hasil kerajinan dan produk di tempat ini dibuat oleh perempuan-perempuan Palestina. Mulai dari produk kecantikan dari minyak zaitun, gelang, dan kalung mote hingga boneka kain. Boneka kain di workshop ini dibuat oleh perempuan Palestina yang tinggal di pengungsian. Kostum yang dibuat untuk boneka pun beragam, mulai dari baju adat hingga baju sekolah. Halo, my name is Mrs. Maha. Zina, my name is Zina and my name is Yasmin. Jadi boneka-boneka ini khusus dibuat oleh para perempuan kuat di Gaza dan juga di tepi barat, yaitu di wilayah Palestina. Dan khusus dari baju ini adalah baju seragam bagi para perempuan yang bersekolah di sekolah PBB. Selain boneka, kain dan tas tenun khas Palestina juga jadi andalan di tempat ini. Doa Wadi adalah rekan pengusaha Abu Shusyeh sekaligus penggagas bisnis sosial ini. We help women, especially in the marginalized areas like the suburbs, like the villages, like the camps, women in camps. For example, we have women in Ramallah that they work with more than 300 women in villages and camps. Usaha yang dijalankan Doa Wadi dengan cepat meraih simpatik. Para pengusaha wanita di Palestina pun tertarik bergabung demi membantu sesama. Tak ada perbedaan. Semua perempuan Palestina boleh bergabung dalam usaha yang mereka kelola. Sebenarnya, di Palestina, kita semua bersama-sama. It's not only for Muslim, of course, it's for all women. We have many Christian families in Palestine that we serve women regardless to the religion here in Palestine. We have many Christian families in Palestine. Pembangunan tembok pembatas antara Israel dan Palestina membawa perubahan di semua wilayah. Termasuk Bethlehem. Bethlehem atau Baitulham dalam bahasa Arab bermakna rumah roti. Terletak di tepi barat, kota ini berada dalam wilayah pemerintahan Palestina. Sekitar 10 km dari kota tua Yerusalem. Pagi hari di kota ini tak lengkap tanpa sekerat manisan khas Palestina, Kanoveh. Manisan yang ditaburi kacang Arab ini dihargai 1 shekel atau sekitar 3.600 rupiah per potongnya. Di huni 25 ribuan penduduk kota yang terkenal sebagai tempat kelahiran Nabi Isa ini, awalnya mayoritas di huni warga Kristen Palestina. Namun sejak pecah perang Arab Israel, warga Muslim Palestina dari Hebron banyak yang mengungsi ke wilayah ini. Salah satu kem pengungsian terbesar yang berdiri adalah kem Muhayyap. Saya menyusuri kem yang dihuni 14 ribuan pengungsi dari tiga generasi ini. Mencari tuan rumah yang bersedia berbagi cerita, beruntung saya bertemu anak-anak kecil manis yang mau menyapa dan berbagi gelali. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak di wilayah pengungsian yang berada di Bethlehem. Saya akan mencoba untuk masuk berbincang dengan orang tua mereka. Keluarga Abdul Salam adalah generasi kedua dari pengungsi yang berasal dari Hebron. Mereka kini tinggal bersama dalam rumah yang disediakan khusus bagi para pengungsi. Namun mereka harus menanggung beban pembayaran listrik dan air yang harganya begitu tinggi. Hingga jutaan rupiah per bulannya. Bantuan bahan makanan pokok yang sebelumnya dipasok perserikatan bangsa-bangsa berhenti sejak tahun 2004. Padahal sejak tahun itu pula, Abdul Salam kehilangan pekerjaan akibat pembangunan tembok pembatas antara Palestina dan Israel menyulitkannya mencari nafkah. Tembok pembatas membuat para pengungsi yang tak miliki kartu pengenal istri. Israel tidak bisa berpergian bebas. Pekerjaan yang bisa dilakoni pun terbatas. Akibatnya hanya 10 persen dari pengungsi di tempat ini yang miliki pekerjaan tetap. Selain itu, mereka pun tak lagi bisa beribadah ke Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa Situasi yang serba sulit menjadi ritme rutin warga Palestina. Namun menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Saya pun berusaha menyusuri jejak perlawanan warga tepi barat di balik tembok pembatas. Kota asal para pengungsi sekaligus titik pusat resistensi warga Palestina terhadap pendudukan. Kota asal para pengungsi sekaligus titik pusat resistensi warga Palestina terhadap penduduk pembatas. Kota asal para pengungsi sekaligus titik pusat resistensi warga Palestina terhadap penduduk pembatas. Bait Omar terletak 7 km dari pusat kota Hebron. Wilayah ini dianggap sebagai pintu keluar masuk para aktivis dari dan menuju Hebron. Karena itu otoritas Israel menjaga ketat wilayah ini. Bukan tanpa alasan, di kota kecil inilah lahir banyak pejuang Palestina yang menjadi mesin penggerak intifada. Saya menuju rumah seorang aktivis yang memimpin warganya menentang perluasan wilayah Israel. Kediamannya terletak di lantai 2 sebuah perumahan sederhana. Bersama seorang jurnalis lokal, Nasri Sabarna menyambut saya di ruang tamunya yang penuh pelakat penghargaan dari berbagai negara. Di salah satu figura, terpajang fotonya tengah bersalaman dengan almarhum Yasser Arafat, salah satu pemimpin PLO. Ia menceritakan kisahnya yang berkali-kali di penjara sejak berumur 15 tahun. Penyebabnya sederhana, karena ia berusaha mempertahankan tanah kelahirannya dari upaya perluasan wilayah oleh Israel. Di penjara, segala perlakuan tidak manusiawi dialami, bahkan hingga ia kehilangan semua giginya. Namun semangatnya tak pernah pudar. Semangat Nasri melawan pendudukan Israel, jadi motor penggerak warga Beit Omar. Karenanya di tahun 1997, ia didapuk warga untuk mencalonkan diri menjadi wali kota. Dan benar saja, dua periode berturut-turut ia terpilih lewat jalur demokrasi. Salah satu fokus Nasri selama menjabat adalah kesejahteraan dan pendidikan rakyat. Karena baginya, pendidikan adalah senjata terbaik melawan ketidakadilan. Karenanya, meski kini tak lagi menjabat sebagai wali kota, ia tetap memberi perhatian pada pendidikan kaum duafa dan anak yatim di Beit Omar. Anak-anak di sini tetap semangat belajar di tengah keterbatasan. Tak jarang mereka harus berjuang melawan dingin di dalam kelas karena tak bisa menyalakan banyak pemanas akibat listrik yang masih menunggak. Namun itu tak menciutkan semangat mereka. Nasri lantas mengajak saya menuju sebuah tempat di mana tembok pembatas menjadi penghalang kompunikasi. Rawat berduri menjadi penanda terpisahnya dua wilayah. Sebuah pos pengawas terlihat berada di ujung perbatasan wilayah pendudukan. Mobil polisi juga terlihat mondar-mandir mengawasi perbatasan. Dan tepat di balik kawat berduri, terdapat hamparan kebun yang seharusnya bisa ditanami pohon anggur. Namun sudah lama, kebun milik Nasri ini terbengkalai. Setiap kali hendak menanam, petugas keamanan kerap menakuti Nasri dengan menembakkan peluru asap. Selongsongnya masih tertinggal hingga kini. Namun Nasri tak gentar. Ia tetap mempertahankan ladangnya dan tak bergeming oleh bujukan menjual lahan kepada pihak Israel. Perjuangan Nasri Sabarna bukanlah didasari kebencian. Baginya mempertahankan tanah air adalah sebagian dari imam. Karena perbedaan agama tidak menjadi masalah selama bersama-sama berdiri menentang pendudukan. Terima kasih telah menonton! Bukan perang yang diinginkan. Warga Bet Umar hanya inginkan hak terhadap tanah yang mereka miliki. Hanya berbekal semangat dan persatuan, mereka tetap menghadapi penggusuran dari pemerintah Israel meski taruhannya harta hingga nyawa. Bagi Nasri dan warga Bet Umar kehilangan harta demi mempertahankan tanah air bukanlah kerugian. Seperti yang termaktub dalam Quran Surat At-Tawbah ayat 41, Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Terima kasih telah menonton!